Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sekala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah menganugerahkan kepada kita semua Kesehatan, lahir dan batin Dan juga limpah nikmat yang tiada terkira Yang telah kita terima semuanya Dan khususnya pada hari ini Kita bisa berjumpa kembali di dalam saluran ini Untuk belajar bagaimana menjadi es potir Serta salam dan sholat kita sampaikan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah memberikan kepada kita semua Surita Laudan Untuk melakukan tata cara kehidupan yang lebih baik Khususnya di dalam perdagangan Dekan-dekan pejuang ekspor di seluruh Indonesia Pada hari ini Kita akan membahas Tentang materi Kenapa harus ekspor Ini kita tekankan kepada Anda semua Bahwa Apapun level perusahaan Anda Anda baru mulai usaha Ataupun sudah eksis di dalam usaha untuk lokalnya Raih pasar internasional Jadi Raih dua pasar sekaligus Pasar lokal dan pasal internasional Nah Bagi yang baru mulai Ayo kita belajar mulai sekarang Bagi waktu Anda Seperti yang saya sampaikan di dalam materi yang lalu Tentang blog time Waktu untuk belajar memulai bisnis ekspor Insya Allah Ini akan juga memberikan kepada Anda kebaikan Yang penting Anda Bersungguh-sungguh Di dalam menjalankan kegiatan Di dalam mulai bisnis ekspor Karena di dalam bisnis ekspor ini Yang dibutuhkan adalah kesungguhan Manjada wajada Tidak memandang Anda pemula Tidak Anda memandang Yang sudah senior di dalam bisnis ini Yang penting Bersungguh-sungguh Ya di dalam untuk mulai Kita harapkan Anda sering berkonsultasi Sering belajar Ikut pelatihan-pelatihan Offline dimanapun berada Baik itu yang dilakukan di lembaga-lembaga Ataupun komunitas-komunitas Yang mengadakan pelatihan-pelatihan Ini wajib Anda ikuti Siskan waktu Anda untuk Melakukan belajar di dalam bisnis ekspor Nah seperti pertanyaan tadi Kenapa harus ekspor? Kemarin sudah kita sampaikan Tentang keuntungan di dalam berbisnis ekspor Nah ini adalah faktor-faktor apa Yang mempengaruhi Anda Agar Anda itu bisa ekspor Nah ini khususnya bagi yang akan mulai ekspor Faktor pertama Kenapa Anda harus ekspor? Itu adalah Komoditas Komoditas apa? Kita sebut sebagai komoditas tradisional Indonesia ini adalah mempunyai kekayaan alam yang luar biasa Yang kemarin kita sebut sebagai apa? Keunggulan Absolute Absolute Atlantic Nah ini komoditas Tradisional yang kita sebut sebagai komoditas tradisional Kenapa sebut sebagai komoditas tradisional? Sejak dulu Indonesia kaya kekayaan alam kita Anda tahu sendiri ya Perkebunan Kehutanan Perikanan Dan semuanya Pertanian Ini adalah Komoditas yang harus Anda lirik Nah bagi Anda yang baru akan mulai ekspor Anda amati sekitar Anda Komoditas apa yang melimpah di sekitar Anda Enggak usah jauh-jauh Sekitar Anda Misalkan di tempat Anda Ada komoditas yang besar Bawang putih, bawang merah Lombok, cabai Cabai basah, cabai kering dan sebagainya Nah ini adalah komoditas-komoditas yang bisa Menarik Anda untuk bisa menjadi eksporter Komoditas tradisional Jadi Anda tidak perlu jauh-jauh ke Luar wilayah Amati dulu sekitarnya Apakah komoditas Yang ada di Darah dekat saya Nah ini peluang bagi Anda Nah bagi yang sudah Exist Tentu tidak harus banting setir Tidak melakukan diversifikasi Harus cari komoditas Kalau Anda memang sudah punya produk lain Produk itulah yang Anda Kerjakan Nah ini ya Ini yang bagi Baru mulai Komoditas Bagi yang sudah eksis ini Untuk yang main di komoditas Nah ini chance bagi Anda Yang kedua apa Penetrasi pasar Penetrasi pasar Ini perhatikan Bagi yang sudah Exist di dalam Bisnis lokal Penetrasi pasar Anda cek Apakah Pasar Anda itu stagnan Tidak meningkat-meningkat Tidak meningkat-meningkat Anda sulit untuk mengembangkan lagi Padahal kemampuan produksi Anda Bisa Anda Lampaui Tetapi pasar Anda Stuck Nah Ini Anda harus melirik Pasar ekspor Ya Jadi Kalau Anda sudah Stuck Kok omset Tetap saja Masuk Daerah sini Sulit Masuk daerah ini Mulailah Lirik Pasar ekspor Yang ketiga Yang ketiga Excess capacity Bagi Anda Seorang pelaku usaha produsen Yang mempunyai Mesin Yang mempunyai kapasitas Produksinya besar Tetapi Di dalam penjualannya Produksinya tidak Atau tidak bisa dimaksimalkan Padahal Anda Mempunyai kemampuan Untuk itu Maka Pasar ekspor Ini harus Anda Lirik Bisa jadi karena Penjualannya Anda Di lokal Sudah Stagnan Itu-itu saja Mulai lirik Untuk pasar ekspor Ya Disini Excess capacity Ya Sayang Mesinnya berkemampuan Tigi Tapi digunakan Untuk produksi yang Level-level Menengah Atau kebawah Maksimalkan Kapasitas Mesin Anda Yang keempat Ini juga bisa Mempengaruhi Anda Apa namanya Istilahnya Link Channel 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 pemasaran Apa yang dimaksud ini Ini Anda Misalkan Mempunyai Teman Di luar negeri Ataupun Anda Adalah Diaspora Di negara lain Nah Ini manfaatkan Peluang-peluang ini Ya Peluang-peluang Apa yang bisa dijual Di negara tersebut Sehingga Anda Bisa melakukan Bisnis ekspor Anda mempunyai Sahabat di luar negeri Anda sering Berpergian ke luar negeri Ya Anda punya bisnis Perjalanan Keluar negeri Travel Umrah Dan sebagainya Nah Anda melihat Peluang-peluang apa saja Yang di negara tersebut Nah ini Anda juga Bisa melirik Untuk menjadi eksportir Ya Channel pemasaran ini Ya Ini Yang kelima Itu adalah Trading Disebut juga Trading house Ataupun Link Tentang perdagangan Ya Macem-macem disini Disebutkan Ya Trading house Atau Kita punya Negara kita punya Namanya ITPC Indonesian Trade Promotion Center Yang ada di luar negeri Ada 26 Isawa 26 Negara Ya Ini ITPC Ada juga Adag Ya Di berbagai negara Atas Perdagangan Anda bisa Mengakses Kelembaga ini Untuk apa Untuk mencari informasi Tentang peluang pasar Di negara Tersebut Makanya Di dalam Setelah pelatihan Coaching Sering kami Mengundang Teman-teman Di ITPC Untuk apa Untuk memberikan Informasi Terkait peluang Di negara tersebut Nah Ini ya Ini manfaatkan Kemudian Anda punya Rekanah Seorang trading Trader Ya Kalau ada Produsen Tapi ingin Export Bagaimana caranya Mungkin bisa Lewat Trader dulu Setelah Belajar Anda bisa Export Mandiri Nah Ini ya Ini adalah Faktor-faktor Yang mempengaruhi Anda Untuk bisa Melakukan Export Nah Jadi Nanti Insya Allah Untuk materi yang kedatang Itu kita akan Bicara tentang Produk Karena banyak Masuk di tempat saya Pertanyaan Pak Produk saya Apakah bisa D-Export Produk-produk Apa Pak Yang bisa D-Export Dan potensinya Banyak Insya Allah Akan kami Korekan Tentang Produk-produk Hebat Dari Negara kita Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Apa Bisnis Export Jangan Kemana-mana Anda aktif Mengikuti Hindrasu Channel Ini Insya Allah Kita akan Berbagi Tentang Pengalaman Per-bisnis Export Semoga Semoga Apa yang Saya Sampaikan Hari ini Bisa Bermanfaat Anda Termotivasi Anda Semangat Anda Perusahaan Level Apapun Baik Kecil Sedang Menengah Ingin Berbisnis Export Ayo Kita Sama-sama Belajar Bisnis Export Tetap Semangat Ayo Export Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih